Anime Fairytale merupakan salah satu anime terfavorit untuk saat ini guys. Dengan cerita yang menarik, karakter yang unik, serta aksi yang memukau, membuat anime ini tuh selalu dicintai oleh para penggemarnya. Nah, tak terkecuali kisah cinta setiap karakternya nih guys, dimana fans itu menginginkan kalau karakter A atau penkater B jadian. Ya, seperti kebanyakan anime legend pada umumnya lah ya, kalau ada karakter couple yang membekas di hati para fans, pasti pengen cepat-cepat jadian. Contohnya itu ini, Naruto. Naruto itu kan karakter legend ya, dimana Naruto itu endingnya menikah sama Hinata. Terus siapa lagi guys yang anime legend? Hmm, oh ini Ichigo dari Blitz, itu juga happy ending tuh, dimana Ichigo menikah sama Orihime. Nah, sama juga kayak Fairy Tail ini, dimana fans itu menginginkan kalau salah satu karakter di anime ini tuh menikah. Yah, kalau nggak bisa menikah, minimal jadian lah. Ada sih salah satu main karakter yang udah jadian, bahkan sampai punya anak loh. Tau nggak? Yoi, gajil. Dia itu punya anak guys, bersama Levi. Udah dilihatin juga sih ya, tanda-tandanya di episode berapa tuh? Dua apa tiga? Dua ya? Iya, iya, dua, dua, dua. Nah, selain gajil dan Levi, tentu fans pengen dong karakter utama yang lain. Contohnya itu ya, Natsu dan Lucy. Cuma kalian jangan terlalu banyak berharap ya, sama couple satu ini. Kenapa? Ya, karakter Natsu-nya aja begitu. Konyol, absurd, dan nggak pekat juga. Bahkan ya, aku sempat berpikir loh, ini orang normal nggak sih? Padahal kan banyak loh ya, momen-momen kebersamaan mereka berdua, dari momen romantis sampai momen nyeleneh. Semuanya ada. Tapi ya, Natsu-nya begitu. Anteng ai, kayak nggak normal njir. Nah, makanya setelah animenya tamat, gue pesimis. Yaelah, kayaknya hubungan mereka ya cuma gini-gini aja. Eh, tak taunya, setelah animenya ada lanjutan ceritanya, harapan gue yang sempat pupus itu hidup kembali guys. Yang mana, di salah satu chapter manga misi 100 tahun, disebutkan, bahwa Natsu dan Lucy ini punya anak guys. Yes, punya anak. Udah gede lagi anaknya. Nah, untuk itu, mari deh kita bahas lengkapnya, mengenai kisah cinta Lucy dan Natsu ini guys. Apakah bener punya anak, atau hanya kehaluan fans belaka. So, untuk itu, ini dia pembahasannya. Yap, sudah tidak heran lagi ya, kalau para pegemar itu menginginkan, kedua sejoli ini tuh cepet-cepet jadian. Apalagi nih, melihat keduanya, yang bener-bener nempel banget, bagaikan perangku. Membuat fans itu, bener-bener bapernya setengah mati. Dan bahkan sampai ada loh, yang bikin fun art sama animasinya, yang mana mereka itu jadian, terus punya anak. Nah, kemistri keduanya, emang sudah terlihat, sejak episode 1 guys. Dimana, Lucy yang ketipu oleh, salamander gadungan, diselamatkan oleh Natsu, yang datang dengan kerennya, dari atas kapal. Nah, sebetulnya, masih banyak lagi ya, yang membuat fans itu, baper setengah mati. Cuma, kalau gue jabarin semuanya, waduh, gak bakal cukup nih, satu video. Jadi, gue ceritakan, yang menurut gue, paling berkesan aja guys. Nah, jadi, yang pertama itu, ada di awal episode. Cuma, gue lupa, di episode berapa ya? 20an, apa 30an ya? Ya, intinya, yang Lucy salah paham itulah, dikiranya, Natsu suka sama dia. Eh, taunya, cuma salah paham. Nah, kenapa episode ini, sangat berkesan bagi gue? Ya, karena, ini tuh momen pertama, yang kulihat, Lucy itu benar-benar merasakan cinta. Apalagi ya, ilusinya itu, sampai kikuk begitu loh. Terus, yang kedua, ada di episode 150an ke atas guys. Lebih tepatnya sih, saat, Ak Daimato Enbu, ketika Lucy masa depan, sama rogu masa depan, datang ke masa sekarang. Dimana, saat itu, Lucy masa depan, cerita, tentang kekacauan, yang terjadi di masa depan. Natsu yang mendengar hal itu, mencoba menenangkan Lucy, dengan cara, kayak meluk gitu, tapi versi, megang kepalanya si Lucy. Yah, ibaratnya tuh, kayak begini guys. Bersandarlah, dicidatku Lucy. Asik. Terus, ini tuh, gak cuma sekali guys, bahkan sampai dua kali loh. Dimana, satunya lagi itu, saat Natsu menenangkan Lucy, masa sekarang. Nah, kalau gini kan, impas ya. Lucy masa lalu, dan masa sekarang, dapat jatahnya masing-masing. Oh ya, BTW, Ak Daimethu Enbu, terus dilanjutkan dengan Ak Gerbang Eclipse, emang salah satu akter the best sih, selama aku nonton fairytale guys. Actionnya mantap, storynya bagus, endingnya juga keren. Oke, dua aja, cukup kali ya. Kalau kebanyakan, ntar jadinya kompilasi dong. So, back to topic. Di manga chapter 65, ketika Natsu dan nyalinnya terkirim ke Edolas, Natsu dan teman-temannya dibuat kaget, dengan kehadiran sesosok-sosok gadis kecil, yang cantik dan imut, menghampiri si Lucy. Yang mana, ia berkata, Mama. Nah, usut punya usut, gadis kecil ini tuh, merupakan anak Natsu dan Lucy guys. Yes, bener, anak Lucy dan Natsu, cuma, Lucy dan Natsu versi Edolas. Ya, walaupun ini anak Natsu dan Lucy versi Edolas, tetap aja, gue seneng guys. Karena, tidak menutup kemkuinan, kalau nanti, cepat atau lambat, Natsu dan Lucy yang sekarang, pasti bakal punya anak juga. Ya enggak? Nah, gadis kecil ini tuh, bernama, Nasha. Yang mana, kalau kita lihat lebih detail lagi, anak ini tuh, sepertinya memiliki gaya rambut yang sama kayak Natsu guys. Terus, matanya itu, mirip Lucy. Dan keperibadiannya, mirip Lucy juga. Yah, syukur lah ya. Kalau sifatnya kayak Natsu mah, repot. Nah, sedangkan outfitnya, ngikuti Natsu yang versi Edolas. Oh ya, disini juga diperhatikan, anaknya Gray dan Juvia guys, yang bernama Greggy. Cuma, enggak akan kubahas ya. Soalnya, disini kan fokusnya ke anak Natsu dan Lucy. Ya, mungkin di lain kesempatan. kesempatan. So, kalau untuk kekuatannya apa, gue enggak tahu guys, belum dilihatin juga. Tapi kalau boleh memprediksi ya, ya, pasti enggak jauh beda dari orang tuanya sih. Yang berarti, dia itu bisa menggunakan elemen api, atau enggak, si Hiroh bintang. Oke guys, itu dia tadi pembahasan singkat, mengenai anak Lucy dan Natsu. Nah, gimana menurut kalian? Terpuas kan? So, jangan lupa lah ya, komen-komennya, kira-kira, momen romantis apa, yang menurut kalian terbaik, antara Natsu dan Lucy ini. Yaudah, kalau gitu, sampai disini aja pembahasan kita guys, dan sampai ketemu lagi di video berikutnya. Bye-bye.